Majelis Sidang Etik Dewan Pengawas KPK menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPK, Firly Bahuri. Firly dianggap melanggar kode etik KPK karena pulang ke kampung halaman menggunakan helikopter mewah pada bulan Juni lalu. Majelis Sidang Etik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK kembali menggelar sidang kode etik terhadap Ketua KPK, Firly Kamisiang. Sidang yang digelar di gedung KPK lama Jalan Rasunan Said, Jakarta Selatan dimulai pada pukul 9 pagi dengan agenda pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik. Firly dinilai melanggar kode etik KPK karena menggunakan helikopter mewah milik perusahaan swasta untuk mudik ke kampung halamannya dari Palembang ke Desa Lontar Batu Raja, Sumatera Selatan. Dengan kejadian ini, Majelis Sidang Dewan KPK yang dipimpin Tumpak Hattorangan Panggabean memutuskan Firly melanggar kode etik KPK dengan dijatuhi sanksi tertulis berupa surat peringatan dua.